Ledakan dahsyat terjadi di Kompleks Detasemen Gegana, Brimopolda, Jawa Timur pada Senin 4 Maret 2024. Ledakan tersebut terjadi pada pukul 10 lewat 19 waktu Indonesia Barat diduga berasal dari mortir temuan sisa perang yang belum sempat didisposal. Imbas ledakan itu bangunan atap gudang dan mobil mengalami kerusakan. Polisi menyebut untuk sementara tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini dari lab 4 yang didampingi oleh Gegana sedang melakukan olah TKP termasuk dibantu oleh reskrim dari Polres Tanjung Perak, Surabaya. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan ledak yang akan dimusnahkan. akan didisposal. Jadi kebetulan di Jibom Gegana, Brimopolda, Jawa Timur ini kita belum memiliki gudang yang standar. Jadi sisa-sisa bahan meledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana. Den Gegana pagi tadi meledak. Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa, terukian material kantor sama satu mobil D-Max yang berisi perlengkaman untuk meledakan Jibom. Masuk dalam kategori low explosive, sementara masuk kategori low explosive. Jenderal berada informasi ada salah satu anggota yang lewat puluh diri. Ada berada informasi seperti ini? Sementara tidak ada. Sementara tidak ada. Ini murni kecelakaan. Murni kecelakaan ledakan yang tidak diuka dari sisa-sisa bahan ledak. Terima kasih telah menonton!